Harga minyak mentah kembali terkapar, bahkan pada hari Minggu sempat mencapai rekor terburuk sejak 1991. Harga minyak mentah WTI dan Brent masing-masing sempat merosot lebih dari 6%. WTI diperdagangkan di $21,27 AS per barel, sementara Brent di $25,13 per barel. Jatuhnya harga minyak seiring dengan dampak wabah corona yang memperlambat aktivitas bisnis global. Di sisi lain, pihak produsen minyak seperti Arab, Saudi, dan Rusia tetap memacu produksinya. Yang berikut ini adalah harga minyak dunia per pukul 6.18 waktu Indonesia Barat. WTI kembali turun 5,88% diperdagangkan di $21,3 AS per barel, sementara Brent turun 8% diperdagangkan di $25 AS per barel.